Intro Guys, ini cuma kita sekarang Cuma bis-bisit Soalnya ini yang lebih terganggu Kita sekarang lagi seminar proposal Sorry, pernah tadi lupa bikin pembukaannya Barang teman-teman Sekarang itu naik Kelombang satu Ada Rizky Algovar Kak Ita, Lisa, Istiqh, Windy Weldy dan Kak Agnes Nanti kita ke lombang kedua Nah guys, gimana dokteran kami Ya, mungkin teman-teman Sebagian mahasiswa yang sudah melaksanakan Mungkin sudah mengetahui ya Kita ini pertama kali itu tujian Berhadapan langsung dalam rektoran Pokoknya Bagaimana sekarang? Lihat ya Kita kasih lihat Dengan penggunaan peralatan tradisional Seperti Wajar Jadi ini misalnya Yang cerah ketengar dari bakar kelapa Tengkasnya ke pintu Dari bakar kelapa Dengan waktu produksi Rata-rata lima Sampai itu Dari penggunaan Menjadi Berikutnya Tentang koran yang telah Botani Dalam menikmati pendapatan Kelapa sawit Perumusan masalah Berdasarkan Satu latar gelapang Yang telah diberikan di atas Adapun Permasalahan Dalam penulisnya ini Adalah Bagaimana Anasis pendapatan Kelapa sawit Di Desa Budong-Budong Sumatan Keboyo Kabupaten 27.5 Kerangkapi Usaha Kerangkapi Di mulai dari Sampai Dan juga Penerimaan Kemudian waktu Berdusi Dan Dengan Seperti Dan 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 Di bidang Pemasaran Di antaranya adalah Strategi dalam Menghadapi Persaingan Strategi Harga Strategi Produk Strategi Pelayanan Dan sebagainya Rumusan Masalah Untuk Tujuan penelitian Penelitian ini Untuk Mengetahui Bagaimana Cara Pemasaran Buah Naga Di Desa Kemada Manfaat Penelitian Teoretis Teoritas Adapun Manfaat Penelitian Teoritas Yaitu Sebagai Bahan Informasi Allah Waktu Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Romadina Di sini Saya akan Mengoparkan Sebuah Seminar Proposal Yang berjudul Strategi Pemasaran Kritik Pisang PT Karya Mega Resri Di Desa Tokoyo Kecamatan Tokoyo Kabupaten Memang Tenang Langkah-langkah Pemasaran Kritik Pisang Di PT Karya Mega Resri Sudah sangat luas Serta telah Tersubat Di beberapa Daerah Indonesia Seperti Balikpapan Borotalo Kendari Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Jakarta Selatan Dan Bajuwangi Produksi PT Karya Mega Resri Dalam Pembuatan Kritik Pisang Masih Menggunakan Tenaga Manusia Dan Dibantu Dengan Tenaga Mesin Seperti Mesin Untuk Melakukan Pengaringan Kritik Dari Minyak Goreng Serta Mesin Untuk Mengemas Kritik Siap Dipasarkan Strategi Pemasaran Adalah Suatu Wujud Rencana Yang Terkurang Di Bidang Pemasaran Untuk Memperoleh Hasil Yang Optimal Strategi Pemasaran Ini Mempunyai Mengingkuk Yang Buat Di Bidang Pemasaran Diantaranya Adalah Strategi Pelayanan Dan Sebagainya Setiap Badan Usaha Baik Yang Bergerak Di Bidang Produk Atau Jasa Adalah Perumusan Masalah Bagaimanakah Strategi Pemasaran Kripik Pisang Di PT Karya Megarismi Di Desa Tokoyo Kecamatan Tokoyo Kabupaten Maghuni Tengah Tujuan Perikian Untuk Mengetahui Strategi Pemasaran Kripik Pisang Di PT Karya Megarismi Desa Tokoyo Kecamatan Tokoyo Kabupaten Maghuni Tengah Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis Sebagai Bahan Informasi Yang Bermanfaat Untuk Strategi Pemasaran Kripik Pisang Bagi Pengusaha Kripik Pisang Manfaat Praktis Sebagai Bahan Referensi Bagi Mahasiswa Dan Pengusaha Khususnya Yang Penelitian Mengenai Strategi Pemasaran Kripik Pisang Ada Pujikan Yang Bistaka Terdapat Penertian Strategi Pemasaran Produksi Pisang Olah Kripik Pisang Pemindustri Analisis World Teori Melukung Rangka Pikir Dan Hipotesis Rangka Pikir Mulai Agro Agro Industri Kripik Pisang PT Karya Megareski Terdapat Dua Faktor Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Kekuatan Kelemahan Keluang Ancaman Dan Strategi Pengasaran Kripik Pisang Waktu Lokas Penelitian 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 Ini Akan Dilaksanakan Selama Kurang Lebih Dua Bulan Ini Mulai Berjalan Bulan Oktober Sampai Dengan November Tahun 2022 Lokasi Penelitian Ini Akan Dilaksanakan Di PT Karya Megareski Di Desa Tepoyo Kabupaten Tepoyo Provinsi Sulawas Jenis Penelitian Jenis Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Data Restriptif Yang Menggambarkan Secara Umum Dan Matematis Tentang Strategi Pengasaran Kripik Pisan PT Karya Megareski Di Desa Tepoyo Kecamatan Tepoyo Kabupaten Tengah Teknik Analisis Data Saya Menggunakan Teknik Analisis Data SWOT Singkatan Dari Kepota Strength Peluang Opportunity Kelemahan Business Dan Ancaman SWOT Adalah Salah Satu Metode Yang Sering Dipakai Sebagai Dasar Untuk Berkonstratif Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Assalamualaikum Teman-teman Kembali lagi BFF Di Kepota Hari ini Ada Hujan Poposal Tidak Dengar Kira-kira Sorak Tidak Dikas Dari Yang Hampir Sisi Kedua Itu Ada Sumatita Baik Nisa Akbar Katiana Norma Birna Sama Ada Eril Dan Syamal Sisi pertama Tadi Sudah Sudah Selesai Tadi Ada Sayang Mindy Isti Kak Ita Kak Nis Sama Windy Gopal Ini sudah masuk Sisi kedua Dan sekarang Sudah Jam Jum 12 4 12 45 Semangat Tim Semangat Tim Tadi Kek Sisi Sudah Hik Sisi Tadi Sisi Tadi Sisi Kupal Meninggak Sekarang Besar pengujiannya ada di depan Eh, kayak bisnis-bisnis sekarang Sudah sepikirnya Sebagian keluar istirahat Terima kasih 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 Okay Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih